olivia kunik ya tapi tampak kita seputar ya nah ini head kitnya nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku pelaku industri di seluruh pelosok tanah air Indonesia pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang banner merek olivia mid in jepan ya atau buatan jepang disini yang akan saya review adalah banner tipe terkecil ya ini mereknya Geruda Oscar Max atau Geruda Oscar Mama atau GOM GOM IN ini strip 1 IN ini mereknya itu ya gas burner merupakan modelnya Geruda Oscar Max atau Oscar Mama 1 IN yang lain kapasitas inputnya itu untuk bahan nanti terkecil ini kapasitasnya 100 ribu kilokalori kalau mau dijadikan KW tinggal dibagi 860 nanti ketemunya KW biasanya kan ada yang nanya banner itu saya mau butuh saya mau butuh banner gas kapasitasnya 100 ribu kilokalori tadi yang menanyakan saya butuh banner gas 120 KW seperti itu biasanya nah disini yang menarik yang menarik mau saya review itu banner olimbiative protection itu jadi gas train gak ada gas train ya jadi langsung gas masuk dari impet ini langsung nanti ini masuk ke regulator valve nah ini masuknya disini tadi di manual book itu 2 MPa cuman setelah saya lihat di settingan gas bannernya ini ada satu yang saya lihatnya itu 5 sampai 50 mA jadi kecil ya jadi cuma hanya butuh debit aja dia gak butuh tekanan tinggi karena sudah diatur sama nah ini bisa diatur disini untuk gas gas kilatnya bisa diatur disini untuk milih barnanya itu untuk menemukan jumlah debit volume yang settingannya tinggal api mau panjang atau mau pendek ya ini untuk mengatur tekanan juga regulator valve kayak ini jadi kalau banner kecil itu gak ada biasanya kan kalau banner gede itu ya atau mark lain itu ada gas meter ada high pressure gain terus disitu nanti ada regulator valve terus ada low pressure gate gitu kan ada nyatting disitu ada kopnya terus itu ada safety valve-nya seperti itu ada sound-sat valve gitu tapi kalau tiba-tiba terkecil olivia kunik ya nah ini tampak yang di belakangnya tampak di depan nah ini kalau kita seputar ya ini saya coba head kitnya head kitnya di booster platnya di sini terus ini kalau dari samping ini blowernya ini blowernya ini buat settingan blowernya ada di sini ini tinggal tinggal ini ada kurang 5 sampai 10 ini tinggal bawat gendolin bawat gendolin diputar ini blowernya di sini di sini nah jadi coba saya akan review 4 satu persatu nah disini saya akan coba melanjutkan mereview seperpat atau komponen banner olimpia yang gom satu in atau 100 ribu kolori ini adalah nenplate nya nenplate disini ada powernya ini masih satu pas 220 50 head ya ini inputnya nih 100 ribu kolori ini olimpia ya terus disini gas pressure nya 2,0 kpa disini biasanya yang agak unik lagi jadi di pdf itu enggak ada jadi kita harus di scan ya kalau pada pada lain kita download pdf nya ada ini ada ini nanti kalau mau di jadi bedanya di scan dulu ini disertai ya kalau beli banner olimpia disertai dengan manual book ada disini terus ini juga terpisah nanti masih dibungkus itu ada bungkus sebelah sana jadi ini takut mungkin rusak atau apa ya jadi ini terpisah ini namanya control block atau protection protection relay ini disini nanti pasangnya ini jantungnya banner justru ini otaknya bener ada disini terus coba kita akan mereview disini ada casing blower disini impel air disini tipenya impel air para jadi masuknya udara disini kalau mau setting tinggal digendorin aja turun naik itu untuk ngikutin lah nah ini pressure switch ya ini pressure switch kita geser kenapa sih harus dipasang pressure switch nah karena banner gas itu rata-rata disertai dengan pressure switch karena tekanan gas sama tekanan udara itu harus imbang nah tekanan gas harus imbang kok biasanya pressure switch nya masih bagus terus nggak mau hidup kalau udah lama itu biasanya impelernya itu atau blowernya itu berdaki jadi debit volume udara itu tidak maksimal jadi airnya ini kan bisa disetting disini disini bisa disetting dari 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 3 2 0 2 4 2 3 2 1 ya ini ada settingannya jadi menyusukkan ini ada tanda panah disini ada tanda panahnya ada sampai 0,4 0,5 0,3 1,2 1,5 ini maksimal 3 ini settingan settingan debit volume ya 3 meter kipik lah ini merekdung semua ini hampir merekdung semua nih termasuk traffic ignitionnya juga merekdung kita coba akan berbalik dari dari arah atas ya ini traffic ignitionnya ini yang buat naikin tegangan dari 220 menjadi tegangan tinggi ini supaya untuk memecikan busi atau elektrode pemantik nah ini gas masuknya lewat sini ini inletnya gas masuk melalui regulator valve merk DUMS juga terus ini yang setting gas masuk setting nih berapa milibar mau disetting disini nah ini athelonite gasnya disini terus nah ini flame sensornya ini ternyata biasanya kan dipasang di body ya kalau merk-merk lain kalau olimpia itu masuk dalam ditempel deket head kitnya deket head kitnya untuk mawar kompornya atau buat diffuser itunya diffuser gasnya nah ini dari tampak depan tampak depan kan ini pressure gas apa untuk selawit gasnya gas gasnya ini regulator valve ini gas masuk kesini nah ini yang tampak samping hampir sampah mirip kan hampir mirip nah ini pressure suite untuk mengukur debit volume atau kanan udara si blower ini mencukupi makanya disettingkan antara damper sama pressure suite ini kan di 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 diimbangin lah diimbangin supaya pembaharan sempurna nah ini pemanteknya di dalam nih kalau mau buka ini nah ini gimana nih kalau kalau mau ganti mau ganti flame sensor sensor nih mau ganti flame sensor atau mau ganti elektrode ini harus buka 4 baut ini nah kalau ini bisa diambil dari sini buka buka depan ini nanti kelihatan bisa diganti ya cuma gak dropout aja di baut sepermanen jadi itu itu saudara-saudaraku ini banner nih untuk fuel gas lng lpg atau natural gas ini kapasitas terkecil ya merek olimpia kita selain pabrikasi thermal oil dan steam boiler kita juga jual seperpat atau banner bahasa amerikinya kompor kita juga jual salah satunya merek rilo dan merek olimpia dan lain lain jadi sahabat-sahabatku apabila ada kebutuhan banner olimpia tidak usah langsung untuk menghubungi saya ratman becok di bawah naungan PT indira duwi mitra begitu itu aja guys hari halam wabillahi to'i qualladayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat anda lewat namanya ini di busur nah disini juga ada sensor nih pak di dropshipnya bapak bisa lihat ini pemantik satu pemantik satu sensor apinya film ya film detektor kelebihan elektrod itu dia enggak kita pada saat kita tes disini itu tepat terbuka bisa tapi kalau pakai qrb kita harus tutup dulu kelebihannya cuman kekurangannya ini harus groundingnya harus bagus biasanya kalau groundingnya kurang ini biasa ada masalah nyala sebentar makilan kalau bisa ini bodinya dikasih grounding ini yang film detektor yang mana yang kecil atau yang panjang yang panjang kalau yang pemantik itu yang kena ini tengahnya yang kena bodi terhadap bodi dia akan keluar percikan atau busur api ini sensornya kalau service harus buka ini kalau mau ganti nah ini pemantik ini dia bisa ngeluarin busur api itu dari trapo ini pak ya ya trapo ini kalau gak salah 22 ribu ya berapa ini 12 ribu volt tapi ampere nya kecil cuma tegangan tegangan yang tinggi jadi ini 2220 keluarannya nah ini kabel elektrodnya cuma 40 mili ampere cuman kv nya itu 12 kv cuman ampere nya 40 mili ampere kecil karena semakin tinggi tegangan kan semakin kecil harus ini elektrod kemari yang satu lagi sensornya ini yang protoselle masuk ke ini kontrol box nya banner ini kontrolnya kontrol box nya disini disini itu supply nya 220 netral satu pasak 120 terus juga ini disini ada buat kalau seandainya mau indikator alarm atau indikator dia jadi api disini bisa dikeluarkan ke panel terus ada lagi disini air pressure air pressure itu fungsinya untuk mendeteksi angin yang masuk debit volume udara debitnya angin yang masuk jadi pada saat kontrol ini kasih perintah blower dia siap mendeteksi ini udah ada flow belum kalau kalau belum ada tekanan yang dikirim dari sini dia mati lockout banner namanya buat safe ya khawatir nanti LPG volumenya besar itu kalau posisi di coast loop kalau udah yang terjadi ledakan kan karena LPG lumpuk ya begitu ada pecikkan itulah makanya harus blower harus hidup ini purging tetap sama kan purging dulu kan sebenarnya kalau aplikasinya yang tadi pak ini bisa dimodifikasi ini blower ini tetap hidup jadi yang mati ininya aja selanjutnya incinerator furnace itu kalau enggak nanti fairback komponennya itu biasanya meleleh kalau tapi bisa diakalin yaitu dimodif jadi on terus si blower itu hanya gasnya aja yang on off memang biasanya dimodif makanya biasanya kita selalu nanya aplikasinya buat apa beli burner kalau supplier kan supeng jual burner kayak kasus di mana nih sulawesi rumah sakit buat incinerator ya kontrol bloknya error terus karena apa fairback dulu fairback karena beberapa banner dia pakai oke terus disini juga angin bisa di charge disini pak kalau yang ini kan kas nih ini anginnya di charge disini pak ini dikendorin aja nih ini bisa kita bisa puter ini masuknya dari selah-selah ini ini settingan angin kalau ini gak usah disetting ini udah bawaannya sorry man berarti nih pressure suite ini kalau ini ngeblok banyak gakinya ya atau kotor itu juga debit volume otomatis kurang ini bisa buat indikasi ya bisa jadi kadang bukan-bukan ininya yang rusak karena memang sini kadang ngeblok ya karena tempat berdebu apa ya memang harus dibuka casingnya ini dibersihin pak dibersihin ya ini biasanya kasus di lapangan seperti itu orang ganti pressure suite ganti lagi ya gak nyala lagi karena debit volume pressure udaranya kurang jadi ya khawatirnya begitu kalau gak ada sensor ini pak ya ada sensor ini terus dia pada saat dia purging ya karena gak ada sensor ini dia akan buka nih malap nih buka malap artinya gak ada dorongan kan sama ini dan gak akan terjadi pembakaran yang ada gasnya masuk ke ruangan pada saat nanti ada terjadi percikan api itu bisa makanya disini ini sektinya disini jadi ini mendeteksi angin masuk satu lagi kan sorry kan ini sekalian ya biasanya kalau solar itu kan apabila tidak terjadi pembakaran selama 5 detik dia akan mutus semua sistem karena khawatir solar itu banjir sama terjadi penghutan disitu terjadi ledakan kalau sistem ini kan terbuka pun tetap kena cahaya tetap hidup ini sensornya sensor gimana ya buat proteksi apa ya ini sama aja api buat sensor api dia berdasarkan dari panas yang diterima oh gitu bukan dari cahaya ya bukan dari cahaya dari panas yang diterima oke oke tapi kita bisa lihat pada saat dia terjadi pengapian pembakaran disini dia akan merah berarti sensor temperatur satunya ya ya bisa oke oke tapi dia itu bedanya disitu ya jadi kalau QRB QRA itu dari cahaya makanya pada saat kondisi kayak begini kita tes itu lebih enak gak perlu dijaga-jaga lagi kalau QRB kita tutup dulu baru kita tes oke jadi itu komponennya ini kontrol box ini kapasitor motor ya ini kapasitor motor nih kalau pakai satu pas ini kan nah terus disini ada lagi nih gas pressure speed kalau ini hanya untuk mendeteksi low minimum low gas milibar ya milibar ya jadi kalau gak ada gas dia mati berarti ini maksimal 50 minimal lima ya kalau barner kecil ya ini ada nih 5 milibar sampai 50 bar kalau barner kan sampai 200 sampai 100 harus mati ya kalau mau lebih safety lagi ya apa namanya dibesarkan gitu jadi gak mau misalkan 50 di bawah 50 milibar 50 milibar ini sampai harus mati ya udah kalau kalau barner kecil cukup seperti itu terus komponennya itu aja sih gak ada lagi ya jadi selenuh multiple pala pemanti trapo air pressure speed motor 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 untuk perawatannya yaitu paling kita ntar ini dibuka dibersihin di blowernya terus sama ini filter ya mesin filter gas mungkin apa 13 sekali tapi biasanya sih kalau gas jarang-jarang kotor tapi yang gitu di Bali sampai putih-putih gitu biasanya sih itu kotornya karena dari kebocoran dari si kompresor kalau biasa kalau si si NG kan dia pakai itu tapi ngeceknya gampang nanti dari pressure ini berapa masuk ke sini berapa pak kalau udah kurang dari 2 bar atau 1 bar lebih itu berarti berarti disini ada bumpet tapi kalau diferensial cuma 5 persen 10 persen berarti masih oke lah kan biasanya di regulator juga ada dipasang itu kan terus saya tambahin lagi ya disamping itu penyumbatan tapi jarang terjadi sih penyumbatan dia itu kalau sananya disini turun bukan berarti gasnya habis ya ingat ya bukan gasnya habis ini yang sering terjadi laporan-laporan gitu warnanya masalah sebenarnya bukan masalah ini tuh dia kan pakai tabung pak tabung itu kalau ada aliran yang flow yang tinggi atau pemakaian yang banyak dia akan ngeblok pak galong gas makanya disana itu wajib dikasih apa namanya bak pemanas dikasih air air panas seginilah supaya gak beku ini nanti ngembun kalau debit volume tinggi ini ngembun semua begitu tadi kita tes juga sempat ngembun dia ngeblok turun di kanan disini kita nunggu berapa saat nanti kalau udah normal lagi dia naik lagi dikasih catatan jadi kalau disini rendah bukan berarti gasnya habis dia ngeblok cek aja itu dia harus posisi tempraturnya biasanya agak hunting ini ya ya kan kalau hunting kalau hunting biasanya bisa dari sana itu kurang atau dari sini pembukaannya setinggahnya terlalu besar gitu loh gak sesuai debit volume jadi disini itu ngelepasnya banyak sedangkan disini kecil kurang gitu loh makanya dia terjadi naik hunting hunting gitu terus api yang bagus itu biru kemerah-merahan kemerah kebiru-biruan gitu jadi jangan jangan dibilang oh kalau biru bagus nih merah di lag belum tentu juga gitu sebenarnya ada sih namanya gas analyzer gas analyzer jadi kita bisa tahu tuh sempurna gak sih pembakarannya angin yang masuk bahan bakarnya masuk tapi kita cek kalau ada simni ya atau ada lorong apinya tapi kalau tadi aplikasinya untuk ada blower tambahan itu gak bisa karena ada oksigen yang lebih jadi itu aja paling kalau yang lebih bagus sih memang otomatis ya jadi kalau tempat tercapai mati tapi kita lihat aja kalau sananya ini lebih dari tempat atur yang diinginkan ya mau gak mau dibikin otomatis ini sih udah cukup tadi tapi kita lihat aja nanti atau nanti pas di lapangan bisa di itu gak usah karena di setting nanti tergantung dari sana cukup kita tes ya ini masih single state ya satu api satu api ya satu api ya ini ada golf oscar max 1 november di peolimpia gas burner keren ini test running sebelum dikirim ke user berapa kilo 12 kilo walaunya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton